Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengajak Banjendengan berziarah ke makam seorang kiai Intro Beliau adalah pejabat roi syurya pertama PCNO Kabupaten Sidoarjo Intro Beliau adalah kiai haji sahalmansur Intro Kiai haji sahalmansur Dilihat dari nasabnya merupakan keponakan hadirutusyeh Hashim Ash'ari Intro Kiai sahal Adalah putra dari nyai mustajidah binti kiai muhammad Atau disebut mbah tandur bin kiai usman Sedangkan dari nasab kiai Hashim Ash'ari Kiai Hashim Ash'ari adalah putra kiai Ash'ari Yang menikah dengan winih binti usman Intro Jadi Kiai sahalmansur Kiai sahal masih terikat satu keluarga satu buyut yaitu yaitu buyut kiai Usman gedang tambak beras jombang Intro Kiai sahal ketika masih kecil sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya Sehingga Kiai Sahal kecil dititipkan oleh ibunya nyantri kepada pamannya sendiri Yaitu Kiai Hashim Ash'ari di Tebu Irang Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Tebu Irang Kiai Sahal diperintah Kiai Hashim Ash'ari untuk melanjutkan mengaji Gembah Yayi Kholil Bangkalan Perjalanan Kiai Sahal soal sekaligus nyantri kepada Kiai Kholil Diantar oleh pamannya yang bernama Kiai Akit Pada waktu itu diantarkan Kiai Sahal oleh Kiai Akit Soan Gembah Kholil Madura bertepatan pada bulan Ramadan Nyampai di sana ketika berbuka puasa Di kediaman Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Akit dan Kiai Sahal Muda disukui nangka dan pisau Ketika Kiai Akit tidak mengambil pisau untuk membelah nangka Mbak Kholil melarang dan memerintah agar Sahalah yang membelah nangkanya Lalu Mbak Kholil masuk ke rumah dan keluar dengan membawa nangka yang sudah bersih Lalu memberikannya pada Kiai Akit Ternyata perlakuan Mbak Kholil tersebut memiliki hikmah terlebih kepada Kiai Sahal Muda Agar ketika ingin memperoleh buah Haruslah bersedia bergumul dengan ketah atau kotoran Terima kasih telah menonton! Kiai Sahal Mansur ketika dewasa menjadi seorang yang alim dan memiliki tempat istimewa di dalam hati paman sekaligus gurunya Yaitu Kiai Hashim Ashari Selain masih terhitung kerabat Beliau Kiai Hashim Ashari mengakui keilmuan Kiai Sahal Sehingga beliau diizinkan untuk memberikan takridon bujian pada kitab karangan Kiai Hashim Ashari yang bernama Kitab Nurul Mubin Jejak organisasi Kiai Sahal ternyata tidak hanya dari sisi ulama'nya Kiai Sahal ketika pecah resolusi jihad Beliau juga aktif di dalam peperangan fisik Beliau juga aktif secara politik Pernah menjabat sebagai ketua pengurus kantor agama Pernah juga menjadi anggota konstituante di tahun 1947 Pernah juga terhitung Pertama rotabat Kementerun malam Kementeran Kementeran Seitu Terima kasih.